Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah ketika Malaikat Isrofil meniupkan Saga Kala pada hari kiamat Kehancuran semesta dimulai Semua yang ada di alam semesta bertabrakan Bumi berguncang seguncang-guncangnya Semua makhluk mati Yang hidup hanyalah Allah SWT Bumi dan langit kosong dari penghuninya Semua diam tak bergerak Tak ada suara terdengar Atau makhluk terlihat Karena yang ada ya Allah SWT Sang Maha Tinggi Sebagaimana dia telah ada semenjak zaman Azali, Esa, Tunggal Dalam keagungan dan kemuliaan Bumi telah diganti Dengan bumi yang lain Begitu juga langit-langit Bintang-bintang dan planet-planet Bumi keadaannya menjadi datar Sesayup mata memandang Tidak ada yang menanjak dan menurun Tidak ada apapun juga Warnanya putih dan bersih Allah lalu menurunkan hujan Selama 40 hari Sehingga permukaan bumi Digenangi air setinggi 12 hasta Dengan air itu Allah menumbuhkan setiap jasad Yang sudah mati Seperti tumbuhnya sayuran Hingga mencapai kesempurnaan Lalu tiba-tiba semua ruh Dikejutkan oleh seruan maha dasyat Yang menyeru semua makhluk Mereka semuanya diperintahkan Untuk menghadap Allah SWT Dengan penuh kerendahan Dan kehinaan Saat ketakutan akibat seruan itu Tiba-tiba Terdengar suara tanah terbelah Di atas kepala kita Dan seketika itu Kita bangkit Dalam keadaan kaki Berlumuran tanah kuburan Tanpa alas kaki Tanpa pakaian Tanpa dihitan Kita berdiri dengan kedua kaki Lalu mengarahkan pandangan Ke arah sumber seruan Bersamanya Seluruh makhluk bangkit serentak Semuanya juga berlumuran tanah Dari kuburan Yang sudah lama mereka tinggali Bayangkanlah Betapa manusia terperanjat kaget Dan ketakutan Saat dibangkitkan serentak Bayangkan juga dirimu yang telanjang Hina Seorang diri dengan rasa takut menghujam Sedih Cemas Dan resah Di tengah himpitan seluruh makhluk Mereka semua juga telanjang Dan tanpa alas kaki Diam dalam kenistaan Kekhawatiran Dan ketakutan luar biasa Tak ada yang bisa engkau dengar Kecuali suara langkah kaki mereka Dan seruan menggelegar Menggetarkan Bersama mereka Engkau mendatangi sumber suara itu Berjalan penuh ketundukan Dan kehinaan Semua digiring ke satu tempat Dalam keadaan yang sangat beragam Dalam keadaan telanjang Tanpa musana Tanpa alas kaki Dan belum dihitan Mereka digiring ke tempat ini Mereka bergerak ke tempat yang ditetapkan Allah SWT Dengan kondisi yang berbeda-beda Sesuai amalan mereka Di dunia Ada yang digiring dengan berjalan kaki Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan Tidak beralas kaki Tidak berpakaian Berjalan kaki Dan belum dihitan Hadis riwayat Bukhari Ada juga yang berkendaraan Namun tidak sedikit yang diseret Di atas wajah-wajah mereka Rasulullah SAW Sesungguhnya Kalian akan dikumpulkan Kepada masyar Dalam keadaan berjalan Dan ada juga yang berkendaraan Serta ada juga yang diseret Di atas wajah-wajah kalian Hadis riwayat Tirmizi Tempat itulah Yang disebut dengan Padang Masyar Tempat yang rata Tidak ada tempat yang tinggi Tidak ada bukit atau gunung Semuanya datar dan rata Di tempat seperti itulah Manusia akan digiring Rasulullah SAW bersabda Manusia dikumpulkan pada hari kiamat Di atas tanah yang putih rata Kemerah-merahan Seperti tepung roti yang bersih Tidak ada tanda untuk seorang pun Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Seluruh penduduk bumi Dari kalangan manusia Jin Setan Binatang liar Binatang buas Hewan ternak Dan serangga Hadir untuk berkumpul Mereka semua berdiri Di padang masyar Saat itulah Bintang-bintang langit Berjatuhan dari atas mereka Lalu matahari Dan bulan pun padam Bumi Gelap Gulitan Lampunya redup Dan cahayanya Lenyap Dalam keadaan Seperti itu Tiba-tiba Langit dunia Berputar-putar Di atas kepala Sehingga kita bisa Menyaksikan sendiri Betapa dasyat Dan mencekamnya Suasana ketika itu Langit dunia yang luas Membentang itu Tiba-tiba retak Kemudian terbelah Dengan suara gemuruh Menggelegar Lalu para malaikat Berdiri di tepi-tepi Pecahan-pecahannya Langit yang sudah retak Dan terbelah itu Kemudian dilelehkan Oleh Allah SWT Sehingga menjadi Seperti cairan tembaga Yang berwarna Kekuning-kuningan Itulah Kengerian yang Akan dialami manusia Dan makhluk-makhluk lain Saat berada Di padang masyar Allah SWT Berfirman Langit itu menjadi Mawar merah Seperti kilauan minyak Al-Quran Surah Al-Rahman Ayat 37 Ingatlah Pada hari ketika Langit menjadi Seperti cairan tembaga Dan gunung-gunung Bagaikan gulu Yang berterbangan Al-Quran Surah Al-Ma'arij Ayat 8 Hingga 9 Kemudian Para malaikat Yang sudah berdiri Di tepi langit dunia Yang sudah terbelah Tiba-tiba Berhamburan turun ke bumi Untuk menghadap Allah SWT Mereka turun Dengan tubuh tinggi besar Dan suara yang bergemuruh Menyucikan Sang Raja Maha Tinggi Yang telah menurunkan Mereka ke bumi Dalam keadaan Tertunduk merendah Alangkah terkejutnya Seluruh makhluk Saat melihat Kedatangan para malaikat itu Semuanya menyangka Jika malaikat itu Telah diutus Untuk menghukum mereka Seluruh penduduk bumi Dihinggapi rasa takut Yang luar biasa Lalu bertanya Kepada para malaikat Apakah Tuhan kami Ada di antara kalian Mendengar pertanyaan ini Para malaikat Amat terkejut Karena Tuhan Dianggap berada Di tengah-tengah mereka Dengan suara yang tinggi Mereka pun membantah Anggapan penduduk bumi Dengan berkata Maha suci Tuhan kami Dia tidak berada Di antara kami Namun dia pasti datang Mereka lantas Mengambil posisi melingkar Mengelilingi semua makhluk Dengan kepala tertunduk Penuh kerendahan Bayangkan Keadaan malaikat Kala itu Dengan sayap Dan tubuh tinggi besarnya Menundukan kepala Penuh kehinaan Ketidakberdayaan Dan ketundukan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah kondisi mereka Termasuk para malaikat Penghuni langit Lapis tujuh Inilah Situasi padang masyar Sebelum pengadilan Allah Digelar Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Beberapa hari belakangan Media sosial dihebohkan Dengan viralnya Seorang ibu yang nekat Menerobos pernikahan Anak laki-lakinya Namun tak disangka Reaksi mempelai perempuan Justru melengos Dan meninggalkan Acara resepsi Dari curhatan sang ibu Belakangan terungkap Tak hanya dirinya Ternyata semua Anggota keluarga Sang ibu yang datang Ke acara resepsi Dihalangi Dan diusir Dari tempat acara Memang Sang ibu Tidak merustui Pernikahan putranya Dengan wanita Pilihannya sendiri Namun peristiwa ini Cukup banyak Mendapat simpati Dari netizen Lalu apakah Memang seorang laki-laki Boleh menikahi Seorang wanita Tanpa restu orang tua Pada prinsipnya Secara hukum agama Pernikahan seorang laki-laki Yang tidak mendapat Restu orang tua itu Tetap sah pernikahannya Selama memenuhi Semua rukun Dan syarat nikah Bahkan Secara hukum fikir Pengantin laki-laki Juga tidak butuh Orang tua Untuk duduk Sebagai wali Dalam akad nikah Ijab kobul Yang dilakukannya Cukup dilakukan Oleh dirinya sendiri Oleh karena itu Pernikahan ini Sah Dan seperti halnya Suami istri Sang wanita halal Bagi sang pria Akan tetapi Hal ini tidak berlaku Bagi perempuan Jika perempuan Menikah tanpa Restu orang tua Tanpa pemberitahuan Orang tua Khususnya sang ayah Maka pernikahannya Tidak sah Dan menjadi batal Pernikahan tanpa adanya Izin wali pengantin Perempuan adalah Pernikahan batil Karena wali menjadi Syarat sahnya pernikahan Ini berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Sallam Siapa saja wanita Yang menikah Tanpa seizin Walinya Maka pernikahannya Batil Maka pernikahannya Batil Maka pernikahannya Batil Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi Ibnu Majah Ahmad Al-Hakim Dan Ibnu Hiban Dalam sahih Ibnu Hiban Disebutkan lagi Satu riwayat Dari Ayushah Radyolahu Anha Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda Tidak sah Pernikahan Kecuali dengan Adanya wali Dan dua Saksi yang adil Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi Ibnu Majah Ahmad Dan selain mereka Inilah hukum agama Terhadap pernikahan Tanpa restu orang tua Tapi pernikahan Semacam ini Menyisahkan masalah Penting dan besar Bukankah Semua tindak tanduk Kita ini Jika menyakiti orang tua Berarti kita Telah durhaka padanya Apalagi Agama telah Mengingatkan kita Hanya dengan ucapan Uff pada orang tua saja Sudah terlarang Dalam agama Sementara durhaka Pada orang tua itu Bukan urusan sepele Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena keridoan Allah Terletak pada keridoan Orang tua Dan kemurkaan Allah Terletak pada Kemurkaan orang tua Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjamin doa Orang tua itu Tidak akan tertolak Oleh karena itu Sekalipun pernikahan Seorang laki-laki itu Sah tanpa restu orang tua Dalam syariat agama Tapi meminta restunya Tetap harus dilakukan Agar terhindar Dari tindakan Durhaka Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Ada bacaan doa-doa tertentu Yang diyakini banyak orang Bisa menundukkan jin Doa itu adalah doa dari Al-Quran Yaitu doa yang pernah dipanjatkan Nabi Sulaiman Alahi Salam Kepada Allah Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuasaan besar Pada Nabi Sulaiman Bahkan diberi kekuasaan Menundukkan jin Lalu Apakah doa yang pernah dipakai Oleh Nabi Sulaiman itu Bisa kita baca Untuk menundukkan jin Nabi Sulaiman Karena doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman Doa ini diabadikan Al-Quran Surah Sod Ayat 35 Sulaiman berdoa Ya Rabbil Firli wahabli mulkan Layan baghili ahadin minamba'andi Innaka antal wahab Ya Rabbku Ampunilah aku Dan anugerahkanlah Kepadaku kerajaan Yang tidak dimiliki oleh Seorang pun sesudahku Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi Al-Quran Surah Sod Ayat 35 Selain keistimewaan itu Nabi Sulaiman juga Diberi anugerah Allah Mampu menundukkan bangsa jin Sehingga bangsa jin Bisa bekerja untuk beliau Dalam Surah An-Namal Ayat 30 hingga 31 Sesungguhnya surat itu Dari Sulaiman Dan sesungguhnya isinya Dengan menyebut Nama Allah yang maha penguruh Lagi maha penyayang Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku Dan datanglah kepadaku Sebagai orang-orang Yang berserah diri Al-Quran Surah An-Namal Ayat 30 hingga 31 Dari sini bisa disimpulkan Bahwa kedua keistimewaan Nabi Sulaiman itu Berkat doa yang beliau Panjatkan kepada Allah SWT Hal inilah yang kemudian Yakini banyak orang Jika ayat ini dibaca Maka kita bisa menundukkan jin Benarkah demikian? Memang benar Doa yang tersebut Doa yang tersebut dalam Surah Sot Ayat 35 Adalah doa Nabi Sulaiman Yang dimaknai oleh banyak ulama Bahwa beliau meminta kepada Allah Agar tidak ada kerajaan Yang melampaui kekuasaan Yang dimiliki olehnya Dan Allah telah mengabulkan doa tersebut Ini pula yang dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Abdullah bin Amr Radaulahu Anhum Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Tatkala Sulaiman bin Daud Selesai dari membangun Baitul Maqdis Beliau meminta Tiga hal kepada Allah Hukum yang bertepatan Dengan hukumnya Kerajaan yang tidak layak Bagi seorang pun setelahnya Dan agar tidak ada Seorang pun yang mendatangi Masjid ini Yang dia tidak menginginkan Kecuali sholat di dalamnya Melainkan Dia keluar dari dosa-dosanya Seperti hari ibunya melahirkannya Ada pun dua doa yang pertama Maka sungguh keduanya Telah diberikan kepadanya Dan aku berharap Dia telah diberi permohonan Yang ketiga Hadis riwayat Ibnu Majah Doa Nabi Sulaiman itu Kemudian banyak dimaknai Oleh sebagian orang Sebagai doa meminta kekayaan Karena memang faktanya Berkat doa yang dimohonkan kepada Allah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman di samping Memiliki kerajaan yang luas Juga menguasai harta yang sangat banyak Bahkan Sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat Beliau pernah menyembeli kudanya Yang berjumlah 20 ribu ekor Kuda-kuda ini sebetulnya adalah Kuda-kuda yang membantu beliau Dalam berjihad di jalan Allah Namun dalam suatu kesempatan Kuda-kuda tersebut melalaikan beliau Dari sholat dan mengingat Allah Sebagai tebusan atas kelelayan tersebut Beliau menyebelih kuda-kudanya tersebut Dan akhirnya Allah menggantinya dengan mukjizat Kemampuan mengendalikan angin Sebagai sarana transportasi Dari satu wilayah Ke wilayah lainnya Kemampuan Nabi Sulaiman Menundukkan jin juga dijelaskan Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat 82 Dan kami telah tundukkan pula Kepada Sulaiman Semgolongan syaitan-syaitan Yang menyelam ke dalam laut Untuknya Dan mengerjakan pekerjaan Selain daripada itu Dan adalah kami memihara mereka itu Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat 82 Ada pun firman Allah Sesungguhnya surat itu Dari Sulaiman Dan sesungguhnya isinya Dengan menyebut Nama Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku Dan datanglah kepadaku Sebagai orang-orang Yang berserah diri Al-Quran Surah Al-Anmal Ayat 30 hingga 31 Ayat ini tidaklah secara langsung Berkaitan dengan menundukkan jin Tapi ayat ini merupakan Surat Nabi Sulaiman Kepada Ratu Bilkis Yang memintanya untuk datang Dalam keadaan menyerahkan diri Sebagai seorang muslim Kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman Berupa kerajaan yang tak tertandingi Dan kemampuan menundukkan jin adalah Bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman Sementara mukjizat adalah Peristiwa luar biasa Yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul Sebagai salah satu cara Pembuktian risalahnya Dan untuk menantang Orang-orang yang menentang Dakwahnya Sehingga Mukjizat ini hanya khusus Untuk para Nabi dan Rasul Bahkan mukjizat yang diberikan Kepada Nabi tertentu Belum tentu diberikan Kepada Nabi yang lain Oleh karena itu Meminta dan memohon Kepada Allah Persis seperti itu Tidak dibolehkan Hal ini termasuk Melampaui batas Dalam berdoa Yang jauh-jauh hari Telah diingatkan oleh Nabi S.A.W. Dalam sabdanya Akan ada nanti di umat ini Orang-orang yang berlebihan Dalam bersuci Dan berdoa Hadis Riwayat Abu Daud Para ulama menyebutkan Di antara bentuk berlebihan Dalam berdoa adalah Meminta kedudukan Seperti kedudukannya Para Nabi Atau ampunan Untuk orang-orang yang musyrik Atau meminta pertolongan Dalam berbuat maksiat Doa-doa dan permohonan Para Nabi itu Tidak berlaku bagi kita Karena siapapun manusia Dia tidak bisa memiliki Kemampuan seperti Nabi Sulaiman Maka tidak ada manusia Yang bisa menguasai Jin atau binatang Kecuali atas Mukjizat dari Allah Termasuk Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bahkan Tidak mau melangkahi Doa yang khusus Milik Nabi Sulaiman ini Suatu ketika Pada saat mengimami sholat Nabi S.A.W. Melakukan gerakan Yang berbeda Di luar kebiasaannya Pagi harinya Beliau menceritakan Ada Jin Ifrit Menampakkan diri Kepadaku tadi malam Untuk mengganggu sholatku Kemudian Allah Memberikan kemampuan Kepadaku Untuk memegangnya Aku ingin Untuk mengikatnya Di salah satu tiang masjid Sehingga pagi harinya Kalian semua Bisa melihatnya Namun Namun saya teringat Doa saudaraku Sulaiman Ya Tuhanku Ampunilah aku Dan anugerahkanlah Kepadaku kekuasaan Yang tidak dimiliki Oleh seorang pun Sesudahku Kemudian beliau Melepaskan Jin itu Dalam keadaan terhina Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Nabi Muhammad S.A.W. Tidak mau Mengikat Jin itu Di tiang masjid Karena jika Hal itu Beliau lakukan Berarti beliau Telah menguasai Jin Sementara kemampuan Menguasai Jin Merupakan keistimewaan Nabi Sulaiman A.S. Karena teringat Doa Sulaiman A.S. Nabi S.A.W. Melepaskan Jin itu Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Allah berfirman Yaitu Surga Aden Mereka masuk ke dalamnya Bersama-sama dengan Orang-orang yang Soleh dari Bapak-bapaknya Istri-istrinya Dan anak cucunya Sedang malaikat-malaikat Masuk ke tempat-tempat Mereka Dari semua pintu Al-Quran Surah Ar-Rod Ayat 23 Dari berbagai ayat Dan riwayat Menyebutkan Bahwa surga itu Memiliki banyak pintu Tapi jangan salah Banyaknya pintu itu Bukan berarti Karena banyaknya Orang yang masuk Sehingga akan Berdesahkan Jika hanya Satu pintu Bukan pula Karena perbedaan Kelas diantara Manusia Sehingga Pintu masuknya Berbeda-beda Lalu mengapa Harus banyak pintu Pintu-pintu surga Tidak seperti Pintu istana Ataupun rumah-rumah Di dunia Banyaknya Banyaknya Banyak pintu di surga Banyak pintu di surga Karena manusia memiliki Amal yang berbeda-beda Karena itu Namanya pun Bermacam-macam Ada yang masuk surga Karena amal jihad Maka ia masuk Melalui pintu Mujahidin Dan setiap penghuni lain Akan masuk Melalui pintu Yang sesuai dengan Amal mereka Sebuah riwayat Menyebutkan Bahwa surga Memiliki Delapan pintu Ketahuilah Bahwa surga itu Memiliki Delapan pintu Jarak antara Satu pintu Dengan pintu Lainnya Adalah Empat puluh tahun Sahal bin Sa'ad Radiallahu Anhu Meriwayatkan Dari Nabi Sallallahu Ia menuturkan Surga memiliki Delapan buah pintu Di antara pintu tersebut Ada yang dinamakan Pintu Ar-Royan Yang hanya dimasuki Oleh orang-orang Yang berpuasa Hadis riwayat Bukhari Perlu diperhatikan Tidak semua orang Bisa melakukan Ambalan sempurna Secara menyeluruh Ada orang yang Banyak sedekah Tapi salat malamnya Malas Ada orang yang Kencang tahajudnya Tapi sedekahnya Susah Ada orang yang Rajin bukan main Untuk ta'lim Tapi baca Al-Qurannya Jarang sekali Ada yang baca Al-Qurannya Banyak Tapi susah sekali Untuk puasa sunnah Dan lain-lain Jarang ada orang yang Hebat di semua Cabang ibadah Seringnya Orang bisa hebat Pada suatu ibadah Tapi lemah pada Ibadah lainnya Maka Teruslah pertahankan Kebaikan yang sudah ada Karena potensi kita Memang terbatas Kecenderungan kita Juga berbeda-beda Tidak bisa diseragamkan Makanya Pintu surga itu Macam-macam Ada pintu sholat Bagi yang ahli sholat Ada pintu sedekah Bagi yang ahli sedekah Ada pintu aroyan Bagi yang ahli saw Allah maha tahu Ibnu mas'ud Pernah ditanya Kenapa jarang puasa sunnah Kata beliau Saya kalau puasa Jadi loyo tilawahnya Padahal tilawah adalah Ibadah yang paling Aku cintai Jadi beliau fokus Pada tilawahnya Karena memang Disitu potensi beliau Imam mali Ketika diajak Menyepi dan fokus Ibadah Dan meninggalkan Kesibukan mengajar Oleh Abdullah Al-Umari Beliau jawab Allah membagi-bagikan Amalan soleh Kepada setiap orang Seperti membagi-bagikan Berzeki Betapa banyak orang Yang dimudahkan sholat Tapi susah puasa Betapa banyak Yang dimudahkan bersedekah Tapi puasanya jarang Bagiku menyebarkan ilmu Adalah Sebaik-baik Amalan soleh Aku ridho Atas kemudahan Yang Allah berikan ini Dan aku tidak merasa Bahwa apa yang aku lakukan ini Di bawah ibadah Yang kamu lakukan Aku berharap Setiap kita Dalam kebaikan Dan ketaatan Yang patut disesali itu Jika kita tidak tahu Potensi ibadah kita Atau sudah tahu Tapi malas mengerjakannya Lalu Melalui pintu surga Mana kita akan masuk Wallahualam Pemirsa Hasana Salah satu waktu yang sangat mustajab Dan dikabulkan adalah Waktu antara azan dan ikomah Atau waktu setelah azan dan sebelum ikomah Inilah waktu yang sangat mustajab Dan dikabulkan Anas bin Malik Menuturkan Rasulullah S.A.W. bersabda Doa diantara azan dan ikomah Tidak akan ditolak Hadis riwayat Abu Daud Dan Altir Mizi Bahkan ada redaksi tambahan Lafaz perintah berdoa Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad Sesungguhnya Doa diantara azan dan ikomah Tidak akan ditolak Maka berdoalah kalian Apakah doa mustajab ini Hanya berlaku pada laki-laki yang Sholat jamaah di musjid saja Lalu bagaimana orang yang sholat di rumah Seperti wanita yang memang Dianjurkan sholat di rumah Pada dasarnya Keutaman doa diantara azan dan ikomah ini Tidak dikhususkan bagi orang yang ada Di dalam musjid saja Hadis ini mengabarkan bahwa Waktu antara azan dan ikomah ini Termasuk waktu-waktu mustajab Atau dikabulkannya doa Maka siapa yang menyempurnakan syarat-syarat Terkabulnya doa dan berdoa Pada waktu ini Maka sangat diharapkan doanya dikabulkan Baik ia berada di dalam musjid Atau tidak Berarti Ini juga berlaku bagi kaum wanita Yang sholat di rumahnya Apabila seorang wanita mendengarkan azan Lalu ia berzikir sesudah azan Dan ditambahkan dengan doa yang dikandakinya Maka doanya tersebut akan dikabulkan Abu Umamah R.A. menuturkan Rasulullah S.A.W. bersabda Apabila pemanggil memanggil muazzin Mengumandangkan azan Maka dibukalah pintu-pintu langit Dan dikabulkan doa Hadis riwayat Abu Awanah dan Al-Hakim Al-Munawi menjelaskan Apabila muazzin mengumandangkan azan untuk sholat Allah mengabulkan doa orang yang berdoa saat itu Karena ia termasuk waktu ijabah pengabulan doa Karena itu Waktu ini sangatlah berharga Hendaknya dimanfaatkan untuk memunajatkan Kepada Allah S.W.T Besar harapan doa permohonan kita Akan dikabulkan Karena ia termasuk waktu mustajab Berdasarkan hadis Nabi S.A.W. Pada dasarnya Doa-doa yang disyariatkan dalam Al-Quran Maupun sunnah Sangat mujarab dan penuh manfaat Hasiat yang disebutkan di dalamnya Benar-benar ada Baik doa tersebut berisi permintaan kebaikan Atau perlindungan dari keburukan Misalnya Doa saat singgah di sebuah tempat Dalam hadis dari Berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang singgah di suatu tempat Lalu ia membaca Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna dari kejahatan makhluk Yang diciptakannya Maka tak ada sesuatu pun yang membahayakannya Sehingga ia beranjak dari tempatnya tersebut Hadis riwayat Muslim Siapa yang membaca doa ini dengan benar Maka ia akan terlindungi dari berbagai gangguan Keburukan dan kejahatan Seperti sakit atau pengaruh buruk Yang ditimbulkan oleh makhluk Yang memiliki keburukan dan potensi jahat Seperti jin, manusia dan selainnya Baik yang nampak atau tersembunyi Sehingga ia meninggalkan tempat tersebut Seperti sabda Nabi S.A.W. Maka tak ada sesuatu pun yang membahayakannya Sehingga ia beranjak dari tempatnya tersebut Imam Al-Qurtubi telah memberikan kesaksian atas doa ini Beliau telah membuktikannya Dan biasa mempraktekannya Sehingga pada suatu malam beliau lupa membacanya Saat memasuki rumahnya Tiba-tiba ia tersengat kalah jengking Lalu beliau berkata Maka aku berpikir merenung Ternyata aku telah lupa Berta'awus Berlindung dengan kalimat-kalimat tersebut Namun terkadang seseorang sudah membacanya Namun masih juga tersengat binatang Diganggu jin atau kecurian Apanya yang salah? Apa doanya tidak bujarak? Ataukah yang mengabarkan berdusta? Seorang Muslim wajib mengimani Apa yang diberitakan Nabi SAW adalah benar Dan apa yang beliau perintahkan pasti membawa manfaat Beliau tidak berdusta dan tidak mengarang-ngarang sendiri Dalam memberikan tuntunan Semua itu berasal dari wahyu yang beliau terima Dari ropnya dan Tuhan kita semua Ibnul Qoye menjelaskan tentang sebab doa itu mujarab Beliau mengibadakan doa dan bacaan ta'awus Perlindungan itu seperti senjata atau pedang Hebatnya sebuah pedang bukan hanya bergantung kepada ketajamannya saja Tapi juga orang menggunakannya Apabila pedang itu sempurna Tidak ada cacatnya Sementara penggunanya adalah orang yang kuat Serta penghalang-penghalangnya hilang Maka pedang tersebut pasti bisa membinasakan musuh Namun sebaliknya Jika salah satu dari tiga syarat tersebut luput Maka kehebatannya juga berkurang Begitu juga doa Jika kalimatnya sendiri tidak benar Atau orang yang berdoa tidak menggabungkan Antara hati dan lisannya dalam berdoa Atau disana ada penghalang dari dikabulkannya doa Maka pasti tidak akan diperoleh manfaat dari doa yang dibaca tersebut Misalnya Membacakan surat Al-Fateha atas orang sakit akan menjadi obat Namun ada orang yang membacanya tapi tidak menyembuhkan Maka itu bukan karena Al-Fateha yang tidak mujarab Tapi bisa jadi karena salah membacanya Pembacanya tidak kuat keyakinannya Atau adanya penghalang antara sebab dan pengaruhnya Maka saat doa tidak dikabulkan Hendaknya ia menginstrospeksi diri Dan mencari tahu apa yang menghalangi dari terkabulnya doa perlindungan Yang dibacanya tersebut Mungkin karena makanan yang tidak halal Banyaknya kemaksiatan yang dikerjakan Atau mungkin masih ada durhaka kepada orang tua Wallahu'alam Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau masih beri hambamu kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Kau kembali Hapuskan dosa diri Kau kembali Hapuskan dosa diri Kau masih beri hambamu kesempatan 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 Kau masih beri hambamu kesempatan